Intro Ya, menurut saya pos basah-basahan di Air Terjun Kaliso Tintusana Pusat Datung Agu akan melanjutkan perjalanan ke Air Terjun Cobaan Kromo Yang katanya disana terdapat sumur atau peluang yang masih alami Bagaimana? Ikuti terus perjalanan kita kali ini Puas menikmati panorama dari Air Terjun Kaliso tadi Kami bersama tim melanjutkan perjalanan menuju Luang Dari namanya aja mungkin pemirsa di rumah masih sedikit asing So, let's go! Oh iya, untuk medan jalan ke arah Luang masih lumayan sulit dijangkau Jalannya menurun melewati bebatuan sungai berukuran besar Tapi, wow! Sampai di lokasi di mana Luang berada, Anda akan disuguhkan pemandangan yang sangat menakjubkan Genangan air yang langsung berbatasan dengan tebing Membuat kesan seperti kolam renang pribadi ketika kita berendam disana Yang menarik, kolam-kolam diundakan ini menghadap langsung ke arah hutan dan pegunungan Rasanya jadi seperti berendam di infinity pool tanpa klorin Dengan bonus pemandangan lapisan pohon-pohon rindang dan pegunungan Luang sendiri adalah cukungan berbentuk ke arah hutan dan pegunungan Dengan diameter kurang lebih 3 meter Masih belum diketahui berapa meter kedalamannya Jadi, ada beberapa larangan yang wajib dihindari oleh para pengunjung Larangan yang dimaksud tidak lain adalah berenang di luang ini Eits, tapi jangan khawatir dulu Karena kita masih bisa bermain air di tepi luang Nomor so, seperti yang saya bilang tadi Saya sudah berada di resumen air tersebut berubahan terokot Saat berada di sini, Anda akan seperti berada di air pola senang yang alami Air terjun memang sudah menjadi objek wisata pilihan bagi siapapun Salah satunya di air terjun coban kromo ini Lokasinya yang berada di area hutan dan masih sangat alami Cocok bagi kalian yang tengah ingin mengisi liburan Atau merefresh otak sejenak dari penatnya aktivitas sehari-hari Di sini, pengunjung bisa berfoto dengan latar belakang air terjun Maupun pemandangan kota Tulungagung dari atas bukit Saat ini saya sudah bersama dengan salah satu pengunjung di air terjun coban kromo Selamat siang, Mbak Selamat siang Mbak, setelah berkunjung di air terjun coban kromo tolong akhir sini Saat ini apa sih, Mbak? Waktu pertama sampai bawah, ya kayaknya udah ngeri duluan kan Pakainnya susah gitu naiknya kan Terus begitu saya naik sampai atas Sampai sih, tapi begitu lihat air terjun Terus tadi udah cobain airnya di sini tuh Bagus banget ternyata pemandangannya Terus airnya juga adem gitu, Mbak Terus harapan kehidupan sih apa sih, Mbak? Harapan kehidupannya sih semoga Bisa tahun-tahun dari luar Tulungagung ya Khususnya luar Jawa Timur tuh Lebih banyak ya datang ke sini Karena kan sekarang tuh udah banyak ya Masihnya wisata-wisata di Indonesia tuh yang dieksplore gitu kan Jadi biar tambah super HA Tambah itu cukup semua kan Misalkan orang luar negeri lebih kenal gitu kan, Mbak Jadinya biar Indonesia ini lebih super hal Memang ke depan biadanya perlu untuk ditambah fasilitas Untuk foto selfie dan sebagainya Mungkin perlu kita komunikasikan dengan teman-teman di Berutani Karena memang ini kawasan Berutani Jadi bagaimana nanti ke depan bisa sinergi dengan tenja Karena walaupun ini kawasan Berutani kan tetap Tidak di administrasinya di antara daerah Jawa Timur Sebuah kota dengan ratusan destinasi wisata Yang wajib dikunjungi oleh siapapun yang sudah masuk di wilayah Tulungagung Bayangkan saja, semua masih begitu alami Nah, buat kalian warga Tulungagung Gak perlu jauh-jauh lagi deh Buat cari tempat liburan kalau di daerah sendiri saja Banyak spot wisata yang gak kalah keren dari daerah lain Berwisata gak harus mahal Misalnya saja di air terjun coban kromo ini Semuanya masih alami Dan bisa anda dapatkan secara gratis Tis-tis-tis Nantikan terus perjalanan kami menikmati keindahan panorama Objek wisata di Tulungagung selanjutnya Sampai jumpa Ya, pemirsa, itulah tadi perjalanan di Wisata Air Terjun Coban Kromo Dan juga Air Terjun Kalisol Desa Pelung Kejambatan Campurdera Tulur Agung Jagalah selalu bumi kita untuk segenerasi selanjutnya Saya Anissa, sampai jumpa di pesanan wisata Tulungagung selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!